Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, pemerintah Kota Madiun menyiapkan 3 gedung untuk mengkarantina pemudik. 3 gedung tersebut diantaranya Asrama Haji, Gedung Diklat, dan Gessels milik Pemkot Madiun. Di Asrama Haji, Ringrut Barat Kota Madiun disiapkan sedikitnya 120 tempat tidur dan 30 tempat tidur di Gedung Diklat, serta 12 tempat tidur di Gessels. Tempat karantina ini juga disiagakan tim medis yang akan memantau kesehatan para pemudik. Cukup sudah di Asrama Haji, Diklat, dan Gessels. Karena di sini sudah memadai. Ada yang kamarnya isinya 4. Kalau sampai terpaksa mudik, tidak bisa ngempat, satu keluarga saya isolasi di sini 14 hari. Ada satu kamar, dan ada yang satu kamar 2 orang, ada yang satu kamar 1 orang. Ini sudah saya siapkan semuanya. Tapi saya hanya minta kita jaga Kota Madiun, PDP-nya 8, tapi 0 negatif semua. Oleh karena itu, dengan banyaknya yang mau pulang, ini akan menjadi suatu masalah kalau nanti dia positif. Maka saya sangat mengharapkan, oh rawusah mudik dulu, warga Madiun yang di rumah juga tenang, yang di sana juga tenang, pemerintah juga tenang, pengendaliannya kita juga bagus. Sementara hingga selasa petang, Tim Gugus Tugas Pencepatan Penanganan COVID-19 Kota Madiun merilis sedikitnya 403 orang dinyatakan sebagai orang dalam risiko, 42 orang dalam pemantauan, dan 8 orang dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur.